Pada umumnya, pupuk itu kan hanya dua kali. Akhir musim hujan dan masuk musim hujan. Kemarau berarti akan menumbuhkan kembang. Menumbuhkan buah kecil. Untuk akhir musim kemarau, menjelang musim hujan, berarti apa? Menjaga buah jangan sampai rontok. Petani Indonesia, saya menyarankan kalau bisa diketahui dengan jumlah pupuk yang sama, tapi dibagi tiga kali. Menjelang panen buah tua mau kuning, saya sarankan untuk tetap kebakar untuk memberatkan buah dan kualitas buah. Ya kan? Saya Karso Matajat, saya berada di Gisting, Kabupaten Panggamus. Saya dari KAPI, itu Yayasan untuk Pendidikan Pengembangan Perkopian Indonesia. Saya di Kepun Kopi, Kopi Robusta, akan melihat bagaimana persiapan tempat buah kopi untuk tahun 2025 ini. Nanti panen 2026. Seperti ini. Ini kopi kembang di tahun 2025, bulan 7. Ini kembang, ini nanti akan jadi buah atau dipanen di tahun 2026. Nah, secara ini, inilah cabang yang sering saya katakan bahwa cabang produksi yang bagus. Karena pada cabang ini mengeluarkan sirip-sirip. Jadi memelihara satu, sama ada kita melihara sepuluh. Contohnya gini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Jadi ini kiri-kanan, ini ada sekitar sepuluh. Jadi inilah yang sering saya sebut cabang produksi yang sangat bagus untuk dikembangkan dan menjadi acuan para petani. Cabang produksi kalau cuma satu begini, yang dari tuang ini, ini akan meperlu waktu yang cukup lama. Jadi kalau ini bapak ini petani sudah cukup paham ini, satu, dua, tiga, empat, ya kan, terlima. Nah, ini kalau dengan disupat oleh pupuk yang cukup dan tepat waktu, walaupun kita belum melihat, saya kira untuk mencapai dua kilo satu pohon ini sangat mudah. Kenapa? Karena persiapannya sudah cukup bagus. Di sana ada satu, ada dua ini, ada tiga, ada empat, ada lima, ada enam. Jadi mereka sudah pelihara enam tunas produksi raja. Jadi, hitungan saya dengan pupuk yang bagus, kurang lebih satu pohon ini di tahun 2026, petaninya bisa menghasilkan dua kilogram biji kopi. Tapi pupuknya juga harus tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu. Aplikasinya waktu yang paling penting. Bagaimana mempertahankan calon buah ini jangan sampai rontok. Karena di tahun 2025 ini kelihatannya kemarau basah. Jadi petani harus memelihara ini jangan sampai rontok. Apa yang dilakukan? Sesegera mungkin semprot bungi untuk menghindarin jamur saat sering hujan. Tapi ini kayaknya sih naungannya tidak ada, tidak tebal. Insya Allah itu akan sangat berkurang. Kemudian pupuknya. Pupuknya petani harus menghitung. Kalau ini perkiraan dapat dua kilo, jadi dibutuhkan pupuknya empat on. NPK. Dua kali aplikasi. Akan lebih bagus empat on itu di aplikasikan tiga kali. Karena ilustrasinya begini. Kalau kita makan hanya pagi sama sore, siang pasti lemas. Tapi kalau siang dimakan, akan lebih stabil. Terus pupuknya saat ini menjelang buah ada ini yang dipertinggikan adalah K-nya. Sama N-nya. Karena buahnya sudah mau membesarin bunga. Jadi saat ini petani yang dilakukan kerja keras untuk mempertahankan calon buah ini. Terus kemudian di bulan nanti 9-10, petani menyiapkan cabang-cabang baru untuk tahun 2026. Untuk kembang 2026, panen 2027. Ini kenapa saya cabut? Kani terlalu dini. Jadi nanti harus dipelihara cabang-cabang yang tumbuh di bulan 9-10. Komposisinya pupuk juga harus sedisosaikan daerahnya. Tapi yang jelas harus bernat pada perhitung jenis pupuknya. Yang kedua adalah dosisnya dan waktunya. Itu yang paling penting. Selain harus menyiapkan. Saya selalu menyarankan jangan pernah pakai pupuk subsidi. Subsubsidi pada waktunya tidak pernah ada. Jadi pakailah susu non-subsidi. Harganya sedikit mahal. Tapi kualitas pasti dan hasil jauh-jauh dan jauh lebih bagus. Saya kira begitu saja. Sampai ketemu titelan. Pada umumnya pupuk itu kan hanya dua kali. Dan itu sudah jadi pakem. Akhir musim hujan dan masuk musim hujan. Akhir musim hujan itu kemarau berarti akan menumbuhkan kembang. Menumbuhkan buah kecil. Untuk akhir musim kemarau menjelang musim hujan berarti apa? Menjaga buah jangan sampai rontok. Makanya formulanya berbeda-beda. Dan untuk itulah saya menyarankan kalau bisa tiga kali. Dengan jumlah yang pupuk yang sama tapi dibagi tiga kali. Satu tetap menjelang panen buah tua mau kuning pupuknya formulanya apa ya kan? Silakan berinovasi di arah masing-masing karena setiap daerah berbeda-beda. Di Lampung pun ini ada terbagi beberapa daerah. Tangkamus dengan Lampung Barat beda. Lampung Barat dengan Wai Kanan beda. Dengan Lampung Utara beda. Unsur haranya berbeda. Cuatanya berbeda. Letak kebun berbeda. Jadi pupuk sesuaikan dengan di mana pohon itu tumbuh. Sesuaikan di sana. Supaya semuanya maksimal. Pak Darman, tolong jelasin kapan Bapak pelihara tunas produksi ini. Ini titik tumbuh bulan 10. Awal tahun 2024. Nah sekarang sudah 12 ruas. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Dan pembungaan pertama, lima ranting. Satu, dua, tiga, empat, lima. Setiap lima ranting, nanti buah panen yang pertama. Misalnya ada tujuh ruas lagi, panen yang kedua. Oke. Bulan sepuluh belihara. Sekarang bulan tujuh. Bulan tujuh. Oke. Bulan tujuh berapa bulan jadi? Sembilan bulan kan? Sembilan bulan. Ini ada? 12 ruas. 12 ruas. Ini kenapa yang adanya hanya tenas produksi yang baru? Yang buah kedua nggak ada? B2-nya sengaja tak buang. Karena dia tahun kemarin tumbuh ngacat. Ketemunya buah selang. Kalau diharap buah selang. Tentunya nggak saya tumbuhin. Saya tumbuhin khusus untuk panen tujuh. 2026. 6. B1 semua. Oke. Jadi ini jadi B1, 2026 buah panen pertama toh? Iya. Berarti ini 2027 jadi B2. 2028. Wasalam. Wasalam. Berarti besok Bapak harus tumbuhkan lagi di? Sementara waktu di sini. Sementara waktu naik di sini? Sekitar sini. Sekarang ada, katakan tiga ya. Iya. Tahun depan rencana Bapak berapa untuk tumbuhkan guna? Empat antara empat lima. Empat sampai lima. Mungkin ini masih bisa ketutup ya. Ada tempatnya. Iya. Mudah-mudahan ya. Nah, pupuknya? Pupuk ini sementara waktu pospat sama ZA. Dari Merauke Tetap Jaya. Oh, jadi menjelang kembang kemarin ya? Iya. Bulan berapa? Bulan empat akhir. Bulan lima. Bulan empat akhir sekitar awal bunga itu seperti ini. Iya, iya, iya. Ini ya? Ini yang di sini, di sini. Oke. Berapa kilo ZA-nya, berapa kilo pospatnya? Dalam satu batang ini pospatnya 50 gram. ZA-nya 50 gram. Jadi 100 gram? 100 gram. Nanti Bapak mau pulang lagi rencana bulan? Lihat kondisi bahan di sini. Kalau udah buah kopi agak besar-besar, kita pupuk ZA sama KCL. KCL-nya pakai KKB. Berapa kilo-kilogram rencana? Rencana 50 gram ZA, 50 gram KKB. Jadi satu tahun, jadi cuma 200? 200 gram. 200 gram? Iya. Oke. Jadi menyiapkan tiga cabang produksi dengan target pupuk 200 gram. Iya, Pak ya? Iya. Ada nggak yang kenapa Bapak baru kerjakan ini, dibuangin semua di tahun 2024? Sebelum-belumnya, Bapak ngacak apa yang ini? Dulunya, saya melihara pohon kopi ini, berdaya kopi, asal-asalan. Hanya pupuk, pakai NPK, nggak tempat sasaran. Sekarang dengan bergabung dengan kopista, seperti ini, pemberi edukasi, cara bikin tunas, cara pemumpukan, semuanya dikasih tahu. Di Kapi, Pak ya? Saya dari Kapi. Iya, jadi nggak apa-apa, kita belajar. Jadi, setelah saya dan teman-teman datang, Bapak memahamin, jadi Bapak mulai start, ya kan? Iya. Diperbaruin lah ya. Dan tolong nanti Pak Darman, teman-teman yang lain juga di edukasi ya. Kita, apa Pak? LMM, dari mulut ke mulut. Iya. Jadi, supaya, apa namanya, petani kita semuanya hidup sejahtera. Karena apa? Hidup sejahtera disebabkan adalah produktas tinggi. Amin. Amin. Yang lainnya juga sama, Pak? Ini bulan berapa nih? Sama. Kalau ini bulan 10 semuanya. Bulan 10 semuanya? Bulan 10 semua ya? Iya. Wow. Para petani Robusta, di mana Anda berada, lihat daunnya cukup sehat, dengan pupuk yang minimalis. Minimalis di sini, bulan 5 kemarin, asupannya hanya 50, eh, ya 50 gram ZA, 50 gram pospart. Jadi, sangat minimalis. Jadi, dua kali nanti hanya 200. Daunnya cukup sehat, hijau. Iya, kan? Menandakan daun yang sehat adalah mengkilat. Dan ke, apa ya? Pokoknya sangat beda lah, dibanding yang lain. Ini menandakan daun yang sehat. Dan, ini lihat juga, Pak Darman menyiapkan berapa nih? Cabang produk satu, dua, tiga, empat, ya, lima, kiri kanan, ya. Mudah-mudahan ini kalau nanti tersupport dengan kondisi baik, ini juga tidak kurang dari satu kilo sampai satu setengah. Targetnya satu kilo, tapi kalau ini tumbuh dengan baik, bisa satu kilo setengah. Mudah-mudahan, Pak Darman bisa meningkatkan pupuk yang kedua nanti. Jadi, dari 50-50, jadi 100-100 lah. Supaya buah kopinya. Pak Darman, kebun Bapak ini ada berapa klon? Ingat nggak? Ada lima klon. Ada apa aja? Klon PS, Tugu Sari, Cipto, Komari, Klon Bagio. PS itu apa? Tugu Kuning. Oh, takut rebusing sekali. Tugu Kuning. Oke, dari lima klon yang berada, cukup bagus. Karena kopi robusta sebaiknya lima atau tujuh. Sebab kopi robusta tidak boleh single klon. Ketinggian berapa nih? 670. 670. Oke, 670. Cuaca tertinggi berapa? Kemarau. Kemarau 33. 33. Malam terendah berapa? 23. 10 derajat selisih? Iya. 8, 10, selian adalah bagus. Iya. Jangan sampai siang di 33, malam di 28 atau 30. Itu akan berbahaya untuk, makanya kelihatan masih hijau. Pertanyaan yang lain, dari sekitar kebun Bapak, dari teman-teman Bapak, ini namanya kelompok apa? Kelompok robusta 211. Kelompok robusta 21? Iya. Oke. Oke, dari kelompok 21 ini ada berapa member? Berapa anggota? 13. Yang sudah mengerjakan kebun seperti Bapak? Dua orang. Dua orang? Iya. Oke, jadi ini jadi pelopor ya? Iya. Dua orang ya? Iya. Gitu. Apa yang dipikiran Bapak merubah pola berkebun dari yang biasa-biasa bertahun-tahun kemarin jadi yang sekarang? Saya ingin meningkatkan produktivitas kopi, hasil supaya meningkat. Oke, bagus. Karena petani itu yang diharapkan hanya hasil. Iya. Tidak gini, orang berkata kebunnya bagus, cuma daunnya dilihat hijau, tapi buah nggak ada. Tapi gimana kebun yang bagus adalah hasilnya banyak. Banyak, banyak, itu. Jadi semuanya. Belajar dengan teman-teman ini, dengan Kapi, dengan saya, hitungannya sudah berapa bulan, berapa tahun? 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan sudah berarti merepolusi kebunnya, merubah kebunnya. Iya. Apa yang buat Bapak yakin merubah kebun ini? Satu, pemupukan, sedua perawatan, terus pembinaan. Yakin bahwa saya nggak gagal? Yakin saya nggak gagal. Nggak gagal ya? Iya. Gitu, karena biasanya perlu waktu, karena kalau baru 6 bulan kenal dengan saya, dengan Kapi, terus Bapak merubah, ini kan ekstrim gitu kan? Orang bilang ekstrim tau, yang jelas Bapak, tahun depan 2026 ini kayaknya panennya sangat-sangat minim. Betul nggak? Ini kanan 2027 tau? Iya. Nah, berarti Bapak, berarti 2027 kan minim. Berarti kan Bapak ini mengorbankan sesuatu dan yakin kehidupan akan jauh lebih baik. Terima kasih atas pengertiannya dan kerja kerasnya atas pengorbanannya. Beneran, sukses. Demikian obrolan saya dengan Pak Darmanto ya, ketua kelompok Robusta 21. Saya nggak tahu kenapa Robusta 21, yang kita-kita bisikan nanti. Kita nanti bikin kelompok yang lebih bagus lagi. Saya dari Kapi, Yayasan Kapi, yang bergerak di pendidikan, pengembangan, berkopian, akan selalu berteman dengan petani, akan selalu dekat dengan petani, demi kemajuan Kopi Robusta Indonesia. Sampai ketemu, ketik yang lain. Terima kasih atas pengertiannya.